Oke, kita lanjutkan pengamatan dari pemberian kolkisin pada gladiol tadi ya. Jadi kalau tadi adalah data kuantitatifnya ya, nah ini kita lihat visualnya. Jadi ini tanaman yang wild type, dia spike-nya lebih dulu muncul, sedangkan pada tanaman yang diberi kolkisin ini belum muncul. Nah, kemudian ini tinggi tanamannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang diberi kolkisin. Hanya sayangnya dia disini tidak menampilkan bagaimana tanaman yang diberi kolkisin ini ketika dia sudah berbunga. Sebenarnya berapa tinggi tanaman ketika dia sudah berbunga. Itu tidak ditampilkan. Nah, kemudian ini adalah penguatan visual dari spike-nya. Ini tanaman wild type, kemudian ini yang 0,1%. Yang 0,1% itu lebih panjang spike-nya. Nah, karena spike-nya lebih panjang jumlah flow rate-nya juga lebih banyak. Sedangkan yang 0,2% dan 0,3% tidak, tidak lebih panjang spike-nya. Lalu dari ukuran bunga untuk yang 0,2% dan 0,3% itulah yang ukuran atau diameter bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan yang wild type-nya. Nah, kemudian mereka juga mengamati polen. Jadi, polennya, jadi ukuran polen itu lebih besar pada yang diberi kolkisin. Ini wild type, ini 0,1 kolkisin, 0,2% dan 0,3 kolkisin. Lalu kalau dari viabilitas polennya, itu terjadi penurunan viabilitas polen. Jadi, ini yang non-viabil polen itu adalah yang tidak terang, yang tidak gelap, yang terang, yang transparan polennya. Sedangkan yang gelap itu adalah yang viabil. Jadi, ketika diberikan kolkisin yang 0,1, 0,2, 0,3 itu jumlah polen yang non-viabil menjadi lebih banyak. Jadi, yang vertilitasnya itu dikatakan menurun, karena memang non-viabilnya jadi banyak. Jadi, di-decrease secara signifikan ketika diberikan kolkisin 0,3%. Jadi, pada 0,1 sudah reduce, pada 0,2 juga reduce, tetapi signifikan decrease-nya itu pada 0,3%. Nah, perubahan dari diameter polen ini dikarenakan karena adanya kromosom dobling. Jadi, dikatakan di sini ukuran dari polennya pada 0,3% kolkisin itu signifikan memang lebih besar dibandingkan dengan yang kontrol atau yang wild type. Jadi, di sini dikatakan ukuran dari polen itu adalah merupakan indikator primer untuk mengidentifikasi kloidi. Jadi, perubahan kromosom, perubahan jumlah kromosom itu akan mengubah struktur seluler. Jadi, dia biasanya menjadi ukurannya menjadi increase, jadi bertambah. Karena itu adalah bertujuan untuk men-support growth dan development dari genom yang dobel. Jadi, karena genomnya dobel, kromosomnya dobel, maka akan alter, akan mengubah juga struktur selularnya. Karena itu untuk men-support dari dobel genom ini. Tapi, kalau kita perhatikan data yang tadi kan tidak semuanya seperti itu. Jadi, ada pada konsentrasi tertentu dia tidak menghasilkan seperti ini. Misalnya, jadi pada diameter bunga pada 0,1 dia tidak lebih besar. Yang lebih besar adalah pada 0,2 dan pada 0,3. Sedangkan untuk floret spike-nya, yang length-nya, jadi ini pada 0,1 dia yang lebih panjang dibandingkan kontrolnya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan pengamatan karena tadi kita mengatakan karakter yang dapat diamati bisa secara visual, morfologi, kemudian anatomi, kemudian DNA, molekuler. Jadi, dalam pengamatan poliploid, kita bisa juga melakukan pengamatan dengan menggunakan DNA konten, jumlah dari DNA-nya, atau konsentrasi DNA-nya. Nah, karena kan kromosomnya dobel, maka DNA-nya juga akan dobel. Nah, itu dilakukan ekstraksi DNA, kemudian diukur konsentrasi DNA-nya. Di sini diperoleh pada tanaman yang diploid, konsentrasi DNA-nya adalah 371,1 mikrogram per mililiter. Sedangkan pada tanaman yang myxoploid, myxoploid ini berarti ada poliploid-nya, ada diploid-nya. Jadi, dalam satu tanaman tidak semua sel-nya itu poliploid, tetapi ada sel-nya yang diploid, itu disebut myxoploid. Jadi, itu DNA kontennya adalah 627,8. Kemudian ini adalah rasio untuk melihat kemurnian dari DNA. Jadi, 260 per 280, 1,8 dan 2,01. Jadi, tergolong murni, karena kan 1,8 sampai 2. Jadi, rasio dari absorban 260 per 280. Kemudian, kalau ukuran stomatanya juga ya, jadi dari panjang stomata, yang myxoploid lebih panjang. Lebarnya juga yang myxoploid lebih lebar. Nah, ini gambaran elektroforesis-nya ya, tanaman yang diploid dan yang myxoploid. Jadi, ketika di elektroforesis pun terlihat yang myxoploid ini lebih tebal. Menandakan bahwa DNA-nya lebih banyak dibandingkan dengan yang diploid. Nah, itu juga yang dilakukan oleh mahasiswa saya ya. Jadi, dia yang tadi mengerjakan pada Marigold, dia juga mengamati konsentrasi DNA. Jadi, yang ini 1 ini adalah kontrolnya, kemudian 0,02 adalah 0,005, 3 0,01, 4 ini 0,025, Lalu, 5 dan 6 ini adalah lambda DNA yang digunakan sebagai pembanding. Jadi, lambda DNA ini sudah diketahui konsentrasinya. Karena dia tidak menggunakan nanodrop, tidak menggunakan spektrum untuk mengukur, tapi menggunakan elektroforesis pada agarosa. Jadi, di sini adalah yang konsentrasinya 50 nanogram, ini yang konsentrasinya 100. Yang 5, yang konsentrasinya 50, ini yang 100. Jadi, ini memang dilakukan pengulangan untuk memastikan ya, karena kadang-kadang seperti ini tidak begitu jelas terlihat pita DNA-nya. Kalau ini, dia masih terlihat bahwa yang 100 ini lebih tebal dibandingkan dengan yang 50. Ini juga yang 100 lebih tebal dari yang 50, tapi seperti di sini, dia tidak begitu kelihatan sehingga harus diulang lagi. Sehingga dia melakukan 2 kali ekstraksi. Jadi, ini A sampai D adalah ekstraksi yang pertama, E sampai F adalah ekstraksi yang kedua. Jadi, diulangi lagi. Nah, kemudian, selain ekstraksinya yang dia ulangi, ini adalah individu tanamannya. Jadi, A, B, C, D ini dia ulangan 4 kali, kan? Jadi, dia punya 4 tanaman untuk masing-masing perlakuan. Jadi, kita bisa, jadi yang 1 ini adalah yang kontrolnya, sedangkan 2, 3, 4 ini adalah yang diberi kolkisin. Nah, karena pengamatannya tidak selalu jelas hasilnya ketika di elektrokoresis. Jadi, diulang sekali lagi. Nah, seperti di sini, kita bisa melihat DNA-nya lebih banyak memang di yang 2, 3, 4, dia lebih tebal. Di sini pun sebenarnya bisa kita lihat 2, 3, 4 lebih tebal juga. Di sini juga 2, 3, tapi 4-nya tidak begitu. Di sini 2-nya yang tidak perlu jelas. Kalau ini jelas, 2, 3, 4 lebih banyak. Di sini terlihat lebih jelas, 2, 3, 4 lebih banyak daripada 1. 2, 3, 4 lebih banyak dari 1. 2, 3, 4 lebih banyak dari 1. Oke, nah itu tadi mengenai mutasi yang diinduksi. Kita sudah belajar mutasi yang diinduksi dengan menggunakan kolkisin untuk mutasi kromosong, kemudian EMS untuk mutasi titik. Nah, sekarang kita masuk ke variasi somaklonal. Nah, variasi somaklonal ini adalah variasi yang dihasilkan melalui kultur jaringan. Jadi, dia sebenarnya merupakan fenomena yang umum di dalam regenerasi tanaman secara in vitro lewat kultur jaringan. Nah, sebenarnya kan kalau menggunakan kultur jaringan, kita menghasilkan tanaman yang seragam. tetapi dapat juga terjadi perubahan genetik pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi, keragaman somaklonal itu adalah keragaman genetik yang dihasilkan melalui kultur jaringan. Nah, keragaman genetik eksplan itu sebenarnya kan terjadinya karena terjadi mutasi. Jadi, kalau tidak terjadi mutasi, ya akan sama dengan induknya karena kan sifat totipotensi dari tanaman. Jadi, keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan. Nah, ini terjadi karena variasi somaklonal ini terbentuk karena fase yang tidak berdiferensiasi yang relatif panjang. Jadi, pada kultur kalus, jadi kalus itu kan tidak berdiferensiasi. Jadi, kalau pada saat kalus dia berada pada waktu yang relatif panjang, maka genetiknya dapat berubah. Nah, pembentukan kalus, kalus itu merupakan masa sel parenkim yang terjadi karena pembelahan jaringan awal. Nah, kalus inilah yang nanti genetiknya bisa berubah sehingga disebut somaklonal variation. Jadi, kalus ini sebenarnya bermanfaat untuk material untuk mempelajari perkembangan. Kemudian, dia juga dapat di ekstrak untuk menghasilkan bahan-bahan alam. Jadi, kalus merupakan kumpulan sel yang amorfus dari sel-sel yang membelah diri terus-menerus. Jadi, dia tidak berdiferensiasi, membelah saja dia terus-menerus. Nah, variasi somaklonal itu, jadi karena dia berada pada kondisi kalus yang lama, maka bisa berubah, bisa terjadi variasi ketika nanti diinduksi menjadi tanaman yang lengkap. Jadi, ini kalusnya, kemudian nanti dengan pemberian hormon akan dapat dibentuk tunasnya, dapat dibentuk akarnya, kemudian planletnya dapat diaklimatisasi, sehingga terbentuklah tanaman. Nah, dari kalus-kalus yang dihasilkan ini, kan ada banyak tanaman yang dapat dihasilkan. Nah, itu ternyata ada variasinya, gitu. Padahal kan sebenarnya dia asalnya adalah dari daun, misalnya. Semestinya dia akan menghasilkan tanaman yang sama secara genetik, karena dia merupakan klon. Tapi karena di sini dalam kondisi kalus dia lama, maka dapat terjadi variasi. Nah, variasi itu, jadi ini saya ambil dari salah satu jurnal juga, ya. Jadi, pada tanaman tomat yang diperoleh melalui kalus, dan dia mengamatinya dengan menggunakan penanda molekuler, jadi dengan menggunakan RAPD, dilihat di sini bahwa ini P-nya itu adalah parent-nya, tanaman parent, kemudian ini adalah tanaman yang diperoleh dari kalus. ya, terlihat di sini ada variasi pita-pita DNA pada tanaman yang diperoleh dari kalus. Jadi, dia tidak sama dengan induknya, antar yang tanaman yang berasal dari kalus juga ada variasi, seperti misalnya di sini muncul pita, sedangkan di yang lainnya tidak ada. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.